Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah kembali ke channel Budi Mukti Dan untuk yang sudah subscribe terima kasih Yang belum silahkan subscribe ya Channel ini menyediakan 3 playlist ya Playlist pertama itu tentang HRD dan pekerjaan Playlist kedua mengenai Mix & Max Mix & Max ini isinya informasi-informasi Tutorial-tutorial Kemudian ada review Kemudian yang ketiga ada musik dan hobi Ini isinya mengenai footage dan free music Yang saya sampaikan atau deliver ke rekan-rekan Ya kali ini saya ingin berbagi mengenai Bagaimana saya menghadapi ketika terpapar COVID-19 Dan apa saja yang saya lakukan Dan manfaat apa saja yang saya dapatkan Sebelum dilanjutkan saya ingin berbagi mengenai Ketika saya di tes PCR yang ketiga Kok banyak 3x3 betul Karena saya tes PCR 1 masih positif PCR 2 positif Dan alhamdulillah PCR yang ketiga ini Saya negatif gitu kan Kenapa sih sampai 3x ya Karena ketika setelah isolasi itu Saya masih mengalami gejala Dan belum fit, benar-benar Belum bisa berdiri seperti ini gitu kan Bahkan jalan saja masih puing Apa saja sih yang saya lakukan ketika Di isolasi Ya tentu saja saya stress Yang pertama itu stress Saya dapat informasi dari hasil tes antigen itu Tanggal 17 Juli dan menyatakan positif Setelah itu Saya isolasi selama 14 hari Dalam 14 hari ini Kondisi saya benar-benar kurang baik Kalau lihat orang kan ada yang 14 hari di isolasi itu Soman kondisinya Seperti orang normal Kalau tanpa gejala Kalau saya ada gejalanya Gejala yang saya dapat waktu itu adalah Pertama Hilang penciuman Indra penciuman ya Tidak disenyum Dan yang kedua Saya itu badan menggigil ketika malah hari Meriang Sehingga saya enak ngapain Yang ketiga Saya itu Mual-mual Muntah-muntah Ternyata saya juga memiliki asam lambung Ketika minum vitamin C Asam lambung saya justru malah naik Nah disitu mungkin saya Bagi rekan-rekan Yang punya asam lambung juga Silahkan konsultasikan ke dokter Apakah vitamin C itu bisa dikonsumsi atau tidak Kemudian Yang keempat Ya Ya tadi itu Kalau jalan itu Puyung dan sebagainya Sehingga Pada waktu itu Kondisi saya Merasa mencuk Darah Panah darah 70% Sehingga saya harus Di Infus Di rumah Kenapa di rumah Karena waktu itu rumah sakit itu udah penuh Dan saya kayaknya Kurang seru juga Kertu rumah sakit Mendingan di rumah Dan untuk keluarga Dimsikan ke rumah orang tua Ya Apa aja yang saya lakukan Aktifitasnya Pertama Berjemur Kedua Olahraga Kecil ya Seperti kayak Peregangan dan sebagainya Dan yang ketiga Ternyata yang saya bikin Saya drop itu adalah Karena pikiran Stress Akhirnya Saya bermain Youtube Bermain OmeTV Biasanya saya gak pernah Main OmeTV Tapi karena mau Ketemu sama orang Pengen nyurahin Gitu kan Pengen ngasih tau bahwa Saya tuh Covid Gue harus ngapain sih Gitu kan Ya ternyata di OmeTV itu Ketemu orang-orang yang banyak Yang mendoakan Banyak yang memberikan Tips-tips Tips-tips Di antaranya adalah Pertama Untuk menghilangkan Stress Jangan banyak Nonton TV Berita Yang berhubungan Dengan Covid Itu akan Membuat kita Stress Dan psikologis kita Akan Pertekan Gitu kan Yang kedua Nonton kartun katanya Main game Ketemu banyak orang Kemudian Berdoa Berdoa Dan berdoa Banyak yang mendoakan Ketika ketemu OmeTV Kemudian Dan di Youtube juga Dan yang terakhir Ternyata ada Manfaatnya Ada yang bisa saya dapatkan Yaitu Tips Bagaimana Meningkatkan View Youtube Meningkatkan Jam tayang Kemudian Meningkatkan Subscriber Karena Youtube saya ini Kurang berkembang kan Jadi disitu Ketemu orang-orang baru Dan sebagainya Yang tidak berhubungan Dengan pekerjaan Yang tidak berhubungan Dengan penyakit Dan mereka akan selalu Memimbing kita Terima kasih kepada Rekan-rekan yang di Youtube Yang di komunitas Dan para gamer Saya ketika main game Kan lucu Kan gak bisa Tapi terima kasih Terima kasih Atas doanya Atas Apa namanya Ilmu-ilmu yang baru Mungkin The next video Video selanjutnya Saya ingin membahas Mengenai tips Yang tadi itu Versi saya Bagaimana Nengkatkan Youtube dan subscriber Terima kasih Terima kasih Sudah mendoakan Saya Rekan-rekan kerja Kemudian Rekan-rekan di Sosial media Semoga Rekan-rekan Sehat selalu Alhamdulillah Sekarang Saya Semoga Rekan-rekan Sehat selalu Salam Sehatan Bye bye Don't need no coffee 갑자기 내게 나타나 Juno